Intro Sekolah Tinggi Lebuk Kesehatan, Stikas Megabuana, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Kembali mewisuda mahasiswanya Dalam rapat senat luar biasa Sabtu 17 September 2016 Di Gedung Sauden Rai, Convention Center Palopo Sebanyak 320 mahasiswa-mahasiswistikas Megabuana Yang telah menyelesaikan pendidikannya di wisuda Mereka berasal dari 4 program studi Dan S1 Keperawatan, D4 Kebidanan, S1 Profesi Nurse, dan S1 Kesehatan Masyarakat Yang unik dari wisuda ini, seluruh wisudawan dan wisudawati Menaiki becak dari kampus mereka di Jalan Veteran menuju Gedung Sauden Rai Arak-arakan wisudawan naik becak ini menjadi perhatian masyarakat Selain itu, 4 wisudawan terbaik ditandu memasuki Gedung Sauden Rai Menggunakan tandu yang dihias Para wisudawan dan keluarga wisudawan Serta tamu undangan lainnya bertepuk tangan ketika 4 wisudawan dan wisudawati terbaik tersebut Memasuki ruangan Sauden Rai Rapat senat terbuka tersebut dihadiri Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi Profesor Dr. Insinyur Haja Andi Niarti Nimsi, MP Kabak Kesra Pemkot Palopo Wakili Wali Kota Palopo, Abdul Waris Termasuk sejumlah unsur musbida Kota Palopo Ketua Stikas Megabuana Palopo, Dr. Nilawati Uli Dalam sambutannya berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati Agar bisa mengabdikan ilmu yang diperolehnya selama kuliah untuk bidang kesehatan Nilawati Uli juga berpesan agar para alumni Stikas Megabuana Palopo Dalam berkarir supaya senantiasa membanggakan almamaternya, keluarga dan diri mereka sendiri Dalam kesempatan tersebut Nilawati Uli juga memaparkan berbagai prestasi yang telah diraih Stikas Megabuana Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan di luwuk raya Berbagai prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan semua pihak Termasuk insan kesehatan di luwuk raya Untuk pengembangan SDM mahasiswanya Stikas Megabuana menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan perguruan tinggi di ASEAN Seperti Science University Malaysia, Thailand Hospital, National Chengkung University Thailand Kerjasama tersebut diwujudkan dalam program berupa benchmarking bagi mahasiswa Stikas Megabuana Palopo Yakni kunjungan dan praktik di luar negeri Yang membanggakan bagi Nilawati Uli dalam sambutannya Ia memaparkan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Cabang Palopo Untuk membuka layanan donor darah online Layanan donor darah online ini sebagai salah satu kerjasama Stikas Megabuana Dengan PMI untuk mengatasi krisis darah di luwuk raya Terkhusus di kota Palopo Nilawati Uli juga menyinggung dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengoperasikan rumah sakit Megabuana Dimana rumah sakit tersebut akan menjadi tempat praktik bagi mahasiswa Stikas Megabuana Termasuk manajemen rumah sakit Megabuana Akan memberikan kesempatan dan peluang kerja bagi alumni Stikas Megabuana Untuk bekerja bagi yang memenuhi syarat Sementara Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi Prof. Dr. Insinyur Haja Andi Nyartiningsi Mengapresiasi berbagai terobosan Stikas Megabuana Palopo Sebagai salah satu perguruan tinggi bidang kesehatan di kota Palopo Tidaklah mudah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan rumah sakit di ASEAN Namun Stikas Megabuana bisa menjalin kerjasama tersebut Sehingga patut menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya Dalam sambutannya, Dr. Andi Nyartiningsi berpesan Agar alumni Stikas Megabuana selepas kuliah dan bekerja Benar-benar mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya selama di bangku kuliah Serta senantiasa menghasil kemampuannya untuk bekerja di bidang kesehatan Sehingga tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan ada alumni Stikas Megabuana Jadi kepala dinas, bahkan menteri kesehatan Wartawan Korang Seruya Israel Lengli Mewartakan dari sudut kelapa jalan kelapa kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!